Intro Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan tumpukan uang tunai senilai lebih dari 5,1 triliun rupiah Uang tersebut disita dari bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi Uang-uang tersebut dalam mata uang yang berbeda-beda dari Dolar Amerika Serikat hingga Dolar Singapura Tumpukan uang tersebut ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyitanya sebagai barang bukti tindak pidana korupsi perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group Barang bukti yang ditunjukkan itu terdiri dari kurang lebih 5 triliun 11 ribu dolar Amerika dan ratusan dolar Singapura Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan uang-uang tersebut dititipkan kepada sejumlah bank Diberitakan sebelumnya awal Agustus Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di Riau Surya Darmadi dijerat bersama Bupati Kebupaten Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008 Raja Tamsir Rahman Dalam kasus penyerobotan ini diduga negara mengalami kerugian hingga 78 triliun Selain itu Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Selain di Kejagung, Surya Darmadi juga terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau Anas Maamun Terima kasih telah menonton!